Hai 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 Sobat Engineer dimanapun kalian berada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin seputar Directional Overcurrent nah kalau kemarin kita sudah bahas teorinya kemudian aplikasinya kemudian cara settingnya kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengujinya biasanya teman-teman akan kesulitan dalam menguji Relay Directional Overcurrent ini karena kok nggak bisa nge-trip metrik nah disini saya akan kasih gambaran Kenapa dia sulit misalkan kita gunakan quick cmc dari quick cmc ini kita harus paham bahwa sudut yang ada di sana tidak berarti sama dengan sudut yang ada di sini ya Jadi kalau kita sudah setting 60V maka belum tentu kita isikan 60V disini kita balas dan lain sebagainya dia bisa trip tidak sama seperti itu jadi untuk mempermudahnya ini nggak usah kita gunakan kita tutup kita tutup saja kemudian yang kita gunakan adalah overcurrent yang ada di sini overcurrent kita pakai ini jadi kita jangan gunakan quick cmc tapi gunakan modul overcurrent dan ini modulnya gratis tanpa lisensi bisa minimal kita sudah tahu patternnya nanti kalau kita sudah paham kita bisa menggunakan quick cmc jadi pertama kita harus tahu filosofinya dulu oke untuk memulainya kita masuk ke home terus kita klik test objek kemudian di sini di overcurrent kita klik 2 kali langsung kita masuk ke elemen masuk ke elemen eh semutah kita balik lagi saya lupa ini harus kita set pilih jadi kita mau pakai non-direksional relay overcurrent biasa atau relay direksional kalau relay direksional maka ini harus kita centang ini yang paling utama ini harus kita centang ini saya centang kemudian nanti akan muncul ini nah di sini ada add protected object atau not add protected object to protected object from protected object ini maksudnya kalau kita pilih yang atas arahnya adalah forward menuju ke beban kalau kita pilih yang bawah maka arahnya adalah menuju ke bass bar atau reverse seperti itu jadi kalau sudah kita masuk ke elemen kemudian kita masukkan setting jadi setting relainya ada di sini misalkan setting definitenya berapa kemudian backup nya berapa kita input disini misalkan saya gunakan backup 0,5 ya kita ketik aja 0,5 disini iref iref nya berapa 1 ampere atau 5 ampere jadi ini adalah 0,5 dari 1 ampere kalau kita set iref nya adalah 5 ampere maka dia nanti disini otomatis jadi 2,5 ampere nah ini yang definite kemudian kalau kita mau menambahkan yang inverse atau kurva tinggal kita add kemudian kita klik dua kali disini kalau sudah di klik kita pilih select disini nah kita masukkan settingnya misalkan 0,2 terus time delay nya berapa misalkan 0,5 seperti itu jadi ini tergantung setting yang digunakan kemudian yang perlu kita tahu bagaimana cara menginjeknya kalau ini sudah ini udah sama dengan delay misalkan kita klik OK disini di bawah terus OK lagi nanti akan seperti ini nah disini ada arah ini adalah sudut 60 derajat itu di sini nah 60 derajat itu maksudnya seperti apa kalau dalam eh dunia sesungguhnya misalkan password sesungguhnya password sesungguhnya adalah seperti ini kalau kita mau input di quick cmc maka kita inputnya seperti ini misalkan kita inject 1,2 ampere dengan sudut 60 derajat maka sudutnya harus kita buat seperti ini tegangan harus harus injeksi nya seperti ini nah makanya ini kalau teman-teman belum pernah menginjeknya dengan menggunakan quick cmc akan kesulitan jadi caranya seperti ini kita gunakan modul ini dia otomatis mencari misalkan kita inject 0,6 dengan sudut minus 45 dia akan ada disana atau sudut 45 dia akan ada disana dan formatnya seperti ini secara otomatis Omicron akan membuat nanti tinggal kita inject jadi kalau dia minus 45 kita add kalau dia plus 45 kita add kemudian kalau kita set dia 60 terus kita set 60 kemudian kita inject jadi seperti ini kemudian kalau dia reverse ini kita clear dulu kalau kita mau inject lagi kita menambahkan pointnya misalkan kita minus 120 dia ada disana kemudian kita kemudian kita inject kemudian kita inject seperti itu jadi apa namanya format pengujiannya tidak seperti yang kita bayangkan jadi kita harus memahami bahwa area nya itu seperti ini oh ya tadi saya lupa di direksional direksional ini belum kita set tadi ini kita set forward kita set forward ya tadi saya lupa kenapa area hijaunya lebar ini harus kita set jadi masing-masing ini kita set forward atau reverse kalau sudah jadi kita tadi saya kembali ke test object yang ada disini jadi setting relay nya disini di test object test object itu maksudnya relay nya terus masuk ke menu overcurrent kalau tadi kecepatan ini saya ulang overcurrent kita klik dua kali kemudian kita masuk ke ini harus set direksional kemudian kita masuk ke elemen nah nanti yang paling kanan ini harus kita set forward atau reverse jangan non direksional kalau non direksional nanti semua area nya bisa trip kalau forward hanya area yang maju aja yang bisa kita tripkan jadi nanti titik yang ada di atas ini titik yang berada di atas di garis putih ini tidak akan trip yang ini tidak akan trip yang ini trip oke kita inject kita coba oke jadi yang titik di atas ini dia not trip disini kita bisa lihat dia not trip not trip not trip not trip sedangkan yang area di bawahnya dia trip jadi cukup mudah bukan kalau kita gunakan ini pengujiannya akan menjadi seperti ini jadi area yang diproteksi kalau kita gunakan angel 60 maka area yang terproteksi adalah yang warna hijau ini setiap dia masuk ke zona hijau ini dan dia melewati setting yang warna ungu ini dia akan selalu trip jadi kalau kita jadi kalau kita memberikan dia setting lalu kemas 1 dan sudutnya 30 misalkan atau kita kasih 60 minus 60 dia ada di dalam sini maka dia tidak trip jadi yang warna putih ini tidak trip yang warna putih ini tidak trip yang warna ungu ini adalah apa namanya inverse kurva inverse yang warna putih ini definitely dia tidak akan trip atau blocking ya seperti itu cara menginjek relay direksional menggunakan Omicron jadi kalau kita belum memahami sudut pasalnya harus dibuat berapa kemencengannya berapa lebih baik kita gunakan injeksi dengan menggunakan apa namanya Omicron over current module jadi modulnya seperti ini kalau kita injeknya R pasal RS maka R dan S ini bertolak belakang kalau kita injeknya satu pasal maka dia tetap bertolak belakang tetapi satu sudut sudut tegangannya akan menge-drop kemudian kita kalau injek netral maka bentuknya seperti ini jadi lebih mudah kita menginjek gangguan menggunakan Omicron upper current module dan kita akan langsung tahu hasilnya bahwa di harus trip atau tidak di area tersebut nah seperti ini teman-teman sobat engineer kalau kalian masih memiliki kesulitan dalam menguji relay direksional langsung saja ketikan di kolom komentar di bawah jangan lupa klik tombol like nya apabila teman-teman menyukai video ini klik tombol dislike apabila teman-teman tidak suka beritahu saya kenapa tidak suka jangan lupa subscribe dan kita akan coba lagi pada tutorial-tutorial berikutnya terima kasih sudah menonton videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax